Terima kasih yang masih bersama kami. Pemirsa Ketua Umum Ikatan Olahraga Dance Sport Indonesia, Yodi Tabalong, Dewi Rahma dan Suciati Optimis dapat mendominasi kejuaraan provinsi atau Kejir Prof ke-7 Dance Sport Kalimantan Selatan yang akan dilaksanakan di Tanah Laut akhir Oktober mendatang. Dalam Kejir Prof ini, Yodi Tabalong menurunkan puluhan atlet yang telah konsisten menjalankan pemusatan latihan. Para atlet Ikatan Olahraga dan Sport Indonesia, Yodi Tabalong, mengikuti pemusatan pelatihan dalam rangka persiapan kejuaraan provinsi ke-7 dan sport Kalimantan Selatan yang rencananya akan dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut akhir Oktober mendatang. Dalam Kejir Prof, Yodi Tabalong akan membawa 17 atlet dari 16 nomor pertandingan. Ketua Umum Yodi Tabalong Dewi Rahma dan Sucianti Optimis Pada pelaksanaan Kejir Prof ke-7 Dance Sport Kalimantan Selatan pihaknya dapat mendominasi semua nomor pertandingan. Hal ini berdasarkan latihan rutin yang dilaksanakan Yodi Tabalong. Dalam menghadapi Kejir Prof ke-7 ini Dance Sport Kalimantan Selatan yang rencananya akan dilaksanakan di Tanah Laut, kami selaku pengurus Yodi Tabalong sangat optimis seluruh atlet dapat mendominasi di seluruh nomor pertandingan dan meraih medali sesuai dengan yang diharapkan. Dewi menambahkan dalam Kejir Prof dan Sport Kalimantan Selatan nantinya yang menargetkan 11 medali, yaitu 3 medali emas, 5 medali perak, dan 3 medali perunggu. Gezali Rahman, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya. Terima kasih sudah menonton video ini.